Diduga akibat mengantuk sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terjun ke sungai Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dua korban meninggal, belasan lainnya luka-luka. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut 17 orang pedumpang beserta supir dan kernet bus terjun ke sungai di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dua orang korban yakni Yuta Sumut dan David yang merupakan sopir pengganti meninggal dunia dalam musibah ini. Kedua korban meninggal di lokasi kejadian setelah diduga terjepit di dalam bus yang jatuh ke sungai sedalam 15 meter. Bus pariwisata dengan nomor polisi BA7015OA yang berangkat dari Provinsi Aceh menuju Agam, Sumatera Barat ini, membawa rombongan ASN Pemkap Agam yang hendak pulang setelah melakukan diklat di Pemkap Aceh. Menurut Kanit Lantas Posek Kota Nopan, Aiptu Jakfar Lubis, supir diduga mengantuk saat berkendara yang membuat bus tersebut menabrak pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Keterangan dari saksi yang ada di TKPI kemungkinan ngantuk dan tidak bisa mengendalikan kenteraan bus perwisata tersebut. Oke, bis ini dari mana Pak? Dari mana mau kemana Pak? Kalau dari keterangan penumpang yang sehat, orang itu dari Pemda Agam, Lubuk Basung, berangkat situ ke Medan dan langsung ke Aceh, putar arah menuju pulang ke Lubuk Basung. Oke, ada berapa penumpangnya? Penumpang sebanyak 17 orang dan meninggal satu di TKPI, yaitu Sukir Dua dan penumpang. Para korban umumnya mengalami luka patah tulang di bagian kaki dan tangan, diduga terjepit di antara mobil yang ringsat. Hingga kini para korban luka masih dirawat di ARSUD Panjabungan, Mandaling Natal, Sumatera Utara.